Shalom, hola, nama saya Yuli, saya anggota Komsel MC2 ICI yang dimentori oleh Pak Antoni dan Kak Eva. Saat ini saya tinggal di kota Barcelona bersama dengan suami dan dua orang anak perempuan saya yang berusia 14 tahun dan 5 tahun. Saya bergabung di ICI khususnya sebagai anggota Komsel MC2 itu sudah sekitar dua tahunan dari saat masa pandemi COVID-19 Saat saya masih di Jakarta, saya sangat bersyukur karena Komsel online ICI itu tetap berjalan sampai sekarang Walaupun pandemi dinyatakan sudah berakhir. Terus terang saya sangat kagum dengan konsep Komsel online ICI Karena para anggota itu tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, suku, dan yang paling utama itu tidak dibatasi oleh denominasi gereja Semuanya bersatu, saling mendukung, sehingga bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa tanpa adanya batasan. Halo, selamat siang, nama saya Robert dari Brisbane di Australia. Saya adalah jemaat online Impact Community Indonesia dan juga sudah tergabung dalam Komsel Group MC2. Untuk di Komsel ini, kakak pembimbingnya sangat baik. Jadi mereka dikenalkan tanpa jazz dan juga syarat-syarat memberikan ini sangat baik sekali. Perkenalkan, nama saya Imelda. Saat ini saya bernomisili di Jepang, negara yang maju di dalam teknologi dan perekonomiannya yang stabil. Selain itu, bentuk di Jepang, sekitar 90% menganut ateisme. Begitu juga lingkungan di sekitar saya, tidak ada gereja dan tidak ada teman yang hidup di dalam kekristenan. Dengan mengikuti Komsel, saya merasa sangat terberkati karena mempunyai teman-teman yang saling mendukung di dalam doa ketika saya mengalami permasalahan. Memberikan support untuk memuatkan saya ketika saya mulai merasa menyerah. Dan juga belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh dan semakin dikuatkan. Bagi teman-teman yang belum tergabung di dalam Komsel, mari bergabung bersama kami di Komsel ICI untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan bisa menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar kita. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Kids ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Kids setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minutes Worship secara on-site setiap Rabu Malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan aja orang-orang yang Anda kasihi. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokya, dan Gunung Salju Erkies bersama Gembala Terkasih. Pastor Yohanes Christianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi Boot Kanatur di Lobby Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 3.300 USD all-in dengan bonus Mount Hermon with Cable Car, Nile Cruise, Glass Boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga, tempat sangat terbatas. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Christianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah on-site Ichi di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat Ibadah Saturday Service Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Youtube Impact Community Indonesia dan Youtube Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau Close Caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di Youtube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe Youtube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta Untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi bapak ibu saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di Youtube dan Instagram Impact Community Indonesia. Segera rilis single terbaru dari Ichi Warship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda, kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan, di 0813-110-5568. Intip koleksi-koleksi, desain terbaru dari Positif by YTP. Dengan beragam pilihan warna, mampu membuat hari-hari kamu lebih ceria. So, tunggu apa lagi? Buruan Checkout sekarang! You Buy means You Donate. Terbaik Bagiku Tak pernah kuragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepertinya percaya akan Rencanamu Terbaik Bagiku Segera rilis single terbaru dari Ichi Warship featuring Marlon Bolung Terbaik Bagiku Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya Terbaik Bagiku Terbaik Bagiku Town Hermon with Cable Car Nile Cruise Glass Boat Dan dapatkan free merchandise Kalau hari ini Tuhan sampaikan sesuatu untuk mengampuni Saya cepat lakukan Saya sangat berkesan sekali karena ini pertama kali kami mengikuti grup dengan Pak Jojo dan Ibu Henny Dan luar biasa ya pelayanannya Dan semua teman-teman yang baru kita kenal pun merasa dekat sekali Itu seperti bersaudara Dan kami sangat happy di sini Dan juga saya tidak menyangka bahwa bisa dibaptis di sungai Jordan Ya, di luar expectation kita Bagus sekali Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey Daftarkan diri Anda sekarang juga Tempat sangat terbatas Shalom semuanya Selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service Bagi Anda yang sudah join secara online Anda bisa menginformasikan kepada kami Dari mana Anda berasal Dengan menuliskan di kolom chat yang ada Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Saturday Service Jangan lupa untuk membagikan link ibadah hari ini kepada teman-teman Anda Kepada saudara-saudara Anda Sehingga semakin banyak yang diberkati Untuk informasi Ibadah Impact Community Indonesia Disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Sebentar kita akan menyaksikan video mendabur cinta untuk Indonesia Setelah itu kita akan menyembah Tuhan Dan akan mendengarkan firman Tuhan Selamat beribadah Pergi merantau dan tinggal jauh dari kota asal Pasti selalu dialami oleh setiap guru pedalaman Tangan pengharapan Beradaptasi dan menemukan keluarga baru Semua harus dihadapi demi bisa merasa betah Untuk tinggal di pedalaman Seperti yang dialami oleh Mika Juni Tiara Simanjuntat Atau yang biasa disapa Mika Wanita asal kota Medan ini Harus merantau jauh hingga ujung timur Indonesia Asai Itulah nama kampung tempat ia bertugas saat ini Yang terletak di Kepulauan Yapen, Papua Hai Sobat Bayi Hati Ini pertama kali ini saya Naik Speed Kami akan berkunjung ke WSL Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pakai sementara sampai Masa kontrak habis baru pulang Dua, tiga. Saya harap bapak, mama semua saya punya keuangan. Diterima sebagai keluarga di Asai membawa Mika melangkah ke perjalanan baru yang akan benar-benar mengubah hidupnya. Mengajar 71 anak-anak Asai selama satu tahun membuatnya mengerti akan arti kesabaran dan perjuangan yang sesungguhnya. Suka dan duka tentu dialami olehnya. Namun hal itu justru yang membuat ia semakin kuat dan bangga. Hari ini kami mau bernah-bernah. Kejujuran, itulah nilai yang selalu Mika tanamkan kepada anak-anak. Kini mereka telah belajar dan bisa mempraktekan hal ini dalam kehidupan mereka. Mika berharap kehadirannya sebagai guru pedalaman dapat membawa dampak yang nyata bagi anak-anak dan para orang tua di Asai. Mari dukung kami dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Membawa harapan untuk anak-anak di pedalaman. Bersama, kita menabur cinta untuk Indonesia. Cita-cita saya menjadi polan. Cita-cita saya mau menjadi guru guru. Cita-cita saya menjadi guru agama. Helping people live a better life. Thank you, Jesus. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau ada bersama dengan kami, Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku Yang ku tahu kau ada bersama ku Yang ku tahu kau ada bersama ku Bersama ku tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku Walaupun takkan muda Ku tetap percaya Semua mendatangkan Kebaikan bagiku Walaupun takkan mudah Ku tetap percaya Semua mendatangkan Kebaikan bagiku Tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percayakan Rencanamu terbaik bagiku Tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percayakan Rencanamu terbaik bagiku Tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percayakan Rencanamu terbaik bagiku Apapun yang terjadi Tuhan Masalah, ujian, cobaan apapun Kami mau tetap memilih percaya kepada Tuhan Sebab engkau yang berjanji Engkau yang setia menapati Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepada ku Mari engkau yang percaya Sama-sama katakan Kau baik walau keadaan Tak baik Rencanamu terbaik Kau baik walau yang kulihat Tak baik Rancanganmu terbaik Engkau baik Engkau baik Walau keadaan Tak baik Rencanamu terbaik Ini iman kami Tuhan Angkau yang powered Jangan akhirnya Kau baik walau keadaan Tak baik Regangan akhirnya Kau baik walau keadaan Tak baik Warau keadaan Regangan akhirnya Sampaikan Inim Kau baik walau yang kulihat tak baik Rancanganku terbaik Tak pernah kulakukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percayakan Rencanamu terbaik bagiku Tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percaya akan Rencanamu terbaik bagiku Boleh angkat kedua tanganmu Tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percaya akan Rencanamu terbaik bagiku Sekali lagi mari dengan iman sungguh Tak pernah ku ragukan janjimu Dia yang berjanji Dia yang berjanji Dia yang sedih Langit dan bumi akan Berlalu tapi firmanya tetap tinggal Untuk selama-lamanya Amin Terbaik bagiku Terbaik bagiku Terbaik bagiku Sepenuhnya percaya akan Rencanamu terbaik bagiku Tak pernah ku ragukan janjimu Tak pernah ku takutkan hidupku Tak pernah ku takutkan hidupku Sepenuhnya percaya akan Rencanamu terbaik bagiku Sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku Sepenuhnya percayakan rencanamu terbaik bagiku Kami tetap memilih percaya kepadamu Allah yang memberkati Allah yang setia Allah yang menyertai hidup kami Tuhan Yesus Terima kasih kau tak pernah menyerah hidup kami Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur apapun keadaan kami Kau terlihat baik sebab penggawa yang baik Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Mujizat itu nyata Boleh kasih tepuk tangan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Say Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Merti Biar kebenaranmu bukan menjadi Pengetahuan saja Tapi menjadi Pewahyuan Yang memberikan kemenangan Buat kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang sudah diberkati Sama-sama katakan Amin Silahkan duduk kembali Uji Tuhan Shalom Kalau anda senang Dengan sebuah judul kotbah Saya mau sampaikan pada ibadah siang hari ini Tentang buah roh Penguasaan diri Ada tiga segmen Dari pada buah roh Yang pertama Segmen daripada buah roh Atau cluster dari buah roh Yaitu yang berhubungan kepada Tuhan Yang memberkati Tuhan Yang berhubungan mencintai Tuhan Yaitu buah roh kasih Suka cita dan sejahtera Ketika anda punya ketiga ini Mendorong anda untuk lebih mengasih Tuhan Mendorong anda untuk menghibur Tuhan Segmen yang kedua Atau cluster yang kedua Yang berhubungan dengan sesama Yaitu buah roh kesabaran Kemurahan dan kebaikan Nah buah roh ini Yang dimana Berhubungan dengan sesama Yang memberkati sesama Yang berberi dampak bagi sesama Dan segmen yang terakhir Atau cluster yang terakhir Yaitu buah roh yang berhubungan dengan diri sendiri Kesetiaan Kelemah lembutan dan penguasaan diri Ketika anda memiliki ketiga buah roh ini Maka anda sedang memberkati dirimu Sedang menolong dirimu Sedang membangun apa yang ada pada dirimu Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tetapi Buah roh ialah kasih Suka cita Dama sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Dan tidak ada hukum Yang menentang hal-hal itu Berarti kita bisa melihat Tidak ada hukum di negara manapun Tidak ada hukum di agama manapun Tidak ada hukum di organisasi manapun Yang berani menentang buah roh Mereka semua mendukung Agar setiap rakyatnya Agar setiap jemaat yang memiliki Sembilan citra rasa Buah roh Namun masalahnya adalah buah roh ini Tidak bisa Dibiliki oleh semua orang Sekalipun Orang tersebut sudah hidup Dengan roh kudus Sekalipun Dia sudah bisa berbahasa roh Belum tentu orang tersebut Bisa punya buah roh ini Karena buah roh ini Bisa didapatkan ketika kita rela Dikendalikan oleh roh kudus Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan Bukan dipimpin oleh diri sendiri Karena kata buah roh itu Berasal dari bahasa Yunani Artinya adalah karpos Sesuatu yang dihasilkan oleh orang Yang hidup oleh roh Jadi buah roh tidak didapatkan dari edukasi Dari pencapaian Dari kehebatan Kemakmuran seseorang Tapi buah roh didapatkan ketika Hidup kita siap dikendalikan Atau dipimpin oleh roh kudus Nah Kita akan belajar pada saat ini Tentang buah roh penguasaan diri Penguasaan diri Dalam bahasa Yunani Yaitu artinya Engkateria Engkateria Yang artinya adalah Mempunyai kuasa atas diri sendiri Dapat mengontrol diri sendiri Kata buah roh dalam bahasa aslinya Artinya menahan diri Mengekang diri Mengendalikan pikiran Hati perbuatan Dan sikap diri sendiri Jadi buah roh penguasaan diri Artinya To be a master For yourself Menjadi Tuhan Atas diri anda Jadi self control Is say no To negative things And say yes To righteousness Jadi bicara tentang self control Atau penguasaan diri Berbicara berkata tidak Kepada hal-hal negatif Dan berkata ya Kepada hal-hal positif Tujuan daripada self control Atau buah roh Penguasaan diri ini Agar kita Tidak lagi dikendalikan Dengan daging Atau keinginan daging Tapi dengan kita belajar Penguasaan diri ini Kita akan dikontrol Dengan Kebenaran Karena apa? Ini penting sekali Kita akan menghancurkan Apa saja yang kita bangun Jika kita Tidak punya self control Sekarang lagi soal lagi Kita akan menghancurkan Apa saja yang kita bangun Jika kita tidak punya penguasaan diri Contoh Kita sakit Karena kita tidak bisa menguasa diri Dari pola makan yang tidak sehat Tadi sehat Jadi sakit Gara-gara Tidak bisa menguasa diri Dari pola makan yang benar Berikutnya Kita terilih hutang Yang tadi tidak pernah hutang Jadi terikat hutang Karena tidak bisa menguasa diri Dari pola pengeluaran kita Wow Kita dipecat Dari pekerjaan Karena kita tidak bisa menguasa diri Dari pendudukan Sama aturan main perusahaan Kita bercerai Sama pasangan kita Karena kita tidak bisa menjaga jarak Sama orang lain Kita tidak naik kelas Karena kita tidak bisa menguasa diri Dari main game Kita kecelakaan Karena kita tidak bisa menguasa diri Dalam mengendara Seperti motor Atau mobil Jadi kita akan menghancurkan Apa saja yang kita bangun Jika kita tidak menguasa diri Hal ini menjadi kesiasaan Apa yang sudah bangun bertahun-tahun Apa yang sudah sudah invest bertahun-tahun Hancur Karena Sikap Yang tidak menguasa diri Saya kasih contoh Di depan saya ada Beberapa objek Yaitu Yang pertama Botol yang kosong Bicara soal diri kita Kadang-kadang dalam hari-hari yang kita lewati Ada begitu banyak persoalan Ada begitu banyak tantangan Yang membuat kita jadi kehilangan Energi Kehabisan kasih Yang membuat kita Akhirnya terkuras Membuat kita latih Dan capek Dan apa yang terjadi Ketika diisi Oleh air Maka Botol ini Bocor Bisa lihat ada air yang mengalir Tapi yang menarik kalau anda bisa punya penguasa diri Air yang bocor di sekeliling ini Dia akan tahan Tapi begitu anda buka lagi Maka Botol ini akan bocor kembali Botol ini mengeluarkan air lagi Apa yang ada terbuang Tapi kalau kita tutup lagi Ini artinya Bicara penguasa diri Dia berhenti lagi dari kebocorannya Bicara penguasa diri Bicara kekang Uang kita gak akan bocor banyak Kalau kita bisa berani menguasa diri Kita bisa lihat begitu banyak air mancur yang keluar Dari bocoran-bocoran tapi begitu kita tutup Dia berhenti total Hal yang sama Ketika kita berani Untuk bisa menguasa diri Ini yang menahan supaya Uangmu gak bocor Ini yang menahan supaya rumah tanggamu tetap bahagi Ini yang menahan supaya studimu tetap baik Ini yang menahan supaya anda tetap bisa bekerja di perusahaan Di mana anda ditempatkan Ini yang menahan untuk perusahaan anda bisa terus growing Dan tidak mengalami kebocoran Kita akan belajar Bagaimana membangun penguasa diri Dalam diri kita yang pertama Untuk membangun penguasa diri kita perlu belajar mengendalikan perkataan terlebih dahulu Sebelum bisa menguasa yang lain Belajar dulu untuk bisa menguasai lidah Karena lidah kecil Tapi Firman Tuhan berkata Waktu kamu bisa menguasai lidah Maka kamu bisa menguasai seluruh tubuhmu Baik itu pikiran Baik itu perasaan Baik itu kenandak Baik itu keputusan Amsal Tosa 13 E3 Siapa menjaga mulutnya Memelihara nyawanya Siapa lebar bibirnya Atau sembarangan mulutnya Akan ditimpa kebinasaan Wow Barang siapa mengendalikan perkataan Umurnya panjang Tapi barang siapa tidak bisa mengendalikan perkataan Umurnya pendek Orang yang bijak dalam tutur katanya akan aman Hidupnya Orang yang bicara sembarangan Mengalami musibah Persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita Disebabkan karena kita tidak mampu mengekang perkataan Hubungan suami dengan istri bisa bercerai gara-gara mulut Hubungan atas dan dengan bawahan Bisa akhirnya dipecat dan renggang gara-gara mulut Hubungan adik dengan kakak Minta maaf tidak ngomong puluhan tahun disebabkan karena mulut Berarti kalau anda bisa kendalikan mulut Ini paling tidak mengurangi Yang namanya perselisihan Saya bicara soal penguasaan diri Hari ini tadi pagi di uji Mengalami pencobaan Dua kali Saya tahu kalau saya sudah bicara tentang buah roh Saya siap-siap akan mengalami tantangan Karena saya sudah sempat bicara kepada saudara bahwa Benih buah roh itu sudah ada dalam diri kita Tapi benih itu akan keluar ketika mengalami Ketika mengalami tekanan Karena tekanan buah keluar Kalau tidak mengalami tekanan buah tidak keluar Kalau anda mau memiliki buah kasih Pasti saudara akan dikirim sama orang-orang yang membenci anda Tadi pagi saya dalam perjalanan menuju ke gereja Saya memimpin doa bersama istri Saya doakan Cuaca terbaik Doakan semua para pelayan-pelayan Tuhan Tuhan kembalikan semua taburannya Saya doakan jemaat juga Dapat kendaraan yang terbaik Dapat parkir yang baik Dan Nuansa hati yang baik Dan saya berdoa juga mobil-mobil dilindungi Daripada pencurian Kerampokan Rusakan dan sebagian saya doakan Amin Begitu Amin Istri saya bilang Kok kamu doanya kurang ajar sama Tuhan Kenapa? Kamu nyuruh-nyuruh Tuhan Suruh jaga mobil-mobil Memang Tuhan itu disitu kita Enggak Saya ini Mengab Tuhan itu sebagai teman Saya tahu Kita semua dijaga sama malekat Tuhan Ya kenapa kamu gak ngomong sama malekat ini untuk menjaga mobil-mobil jemaat Kenapa Kenapa harus suruh Tuhan untuk menjaga mobil-mobil jemaat Wah Saya bilang Ya sayang Biasanya kamu gak terlalu agamawi Tapi kenapa kali ini jadi agamawi Tapi Sejak itu saya coba diem Udah Nah daripada perpanjang lagi Nanti Kita di gereja jadi gak nyaman Sebaiknya Oke gak apa-apa Ya Saya mulai pahami Perbedaan perspektif Tapi sekali lagi bahwa Ujian ini harus saya lewati Supaya saya menahan perkataan Sebab kalau saya Mulai nyerang Makin terjadi suasana akan semakin runyam Baru selesai saya diem Saya jalan Mau ke arah moi Tiba-tiba mobil di sebelah saya Langsung mau tabrak di depan Karena mau ambil jalan Ya makan jalan saya Dan kemudian jalannya pelan lagi Udah makan jalan orang Dia jalan pelan Dalam hati saya Saya udah mau pencet klakson Tapi saya ingat Belajar menguasai diri Takut-takut jemaat juga di klakson Tapi ternyata Dia tidak pergi ke moi Dia pergi ke tempat lain Ah bukan jemaat Tapi untung saya berpikir Ah gak apa-apa Memang hati saya harus belajar Untuk lemah lembut Mau itu jemaat Enggak jemaat Tetap saya belajar untuk Senyum Dengan lebar Dulu saya gak bisa sodara Dulu saya gak bisa Saya pasti klakson Saya akan samperin Dan buka kaca Lu gak lihat Bahwa di sebelahmu tuh ada mobil Tapi saya belajar Untuk bisa lebih Bijak dalam tutur kata Yang mengerikan dari ayat ini Bahwa orang yang bijak Tutur katanya nyawanya aman Orang yang tidak bijak dalam tutur kata Nyawanya tidak aman Berarti tidak ada pembelaan dari Tuhan Tidak ada perlindungan dari Tuhan Bahwa mereka yang kata-katanya sembrono Sekalipun dia anak Tuhan Sekalipun dia hamba Tuhan Tapi kalau dia gak jaga perkataannya Pasti nyawanya melayang Hal ini terjadi Beberapa minggu yang lalu Dimana Ada seorang anak Tuhan Pelayan Tuhan Di gereja pemain keyboard Dimana di Pagi hari dia mengendarai motor Andak pergi keluar Dia gak sengaja Nerempet mobil Avanza Kemudian mobil Avanza itu menegur Dan berkata Kenapa kamu serempet mobil saya Harusnya kamu hati-hati Kemudian hamba Tuhan ini Pelayan Tuhan ini bukan saya sorry Minta maaf Melainkan maki-maki Marah-marah Dan dia patahkan Spion mobil Avanza itu Langsung dia kabur Dan pemilik mobil ini Yang dirugikan Sudah diserempet Spionnya dipatahin Dikejar Begitu Motor ini lihat Antara memasuk jalan tol Yang dari cakung menuju kemoy Atau lewat jalan luar Ditabrak Sama mobil Avanza ini Kemudian tulang itu menusuk ke jantung Dan akhirnya mati di tempat Simple Dan sederhana perkaranya Hanya cuman mulut Seandainya waktu itu dia bisa berkata Sorry Saya salah Saya akan bertanggung jawab Untuk beresin mobil anda Perkara selesai Perkara makin runyam Kalau anda tidak bisa mengendalikan perkataan Itu sebabnya Mulut akan jadi Tuhan atas hidup kita Mulut bobrok Hidup bobrok Mulut jahat Hidup jahat Mulut menyakitkan Hidupnya menyakitkan Sebaliknya mulut berkualitas Hidup berkualitas Mulut benar Hidup jadi benar Mulut sehat Hidup jadi sehat Listen to me Your word is not just communication But your word is creation Kata-kata anda bukan sekadar komunikasi Tapi kata-kata anda punya kuasa untuk menciptakan Karena anda diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi Dia ciptakan dengan perkataan Waktu Tuhan ciptakan flora dan fauna Dia ciptakan dengan perkataan Waktu Tuhan ciptakan daratan dan lautan Dia ciptakan dengan perkataan Maka DNA yang sama Potensi yang sama Power yang sama Dia berikan di dalam diri manusia Itu sebab kalau anda tahu Kata-katamu Bukan punya Bukan cuma segera komunikasi Tapi punya kuasa untuk menciptakan Anda Perlu berhati-hati Kalau pada siapa anda berkata-kata Sebab kata-katamu bisa mendatangkan kutuk Bagi masa depan seseorang Juga kata-katamu bisa mendatangkan berkat Bagi masa depan seseorang Jangan salahkan istrimu Kalau dia sulit untuk tunduk Karena anda selalu ngomong yang negatif tentang diri Coba anda ngomong yang positif Kalaupun istrimu rese banyak ngomong Banyak ngatur Tapi anda punya kata-kata positif Istriku lemah-lembut Istriku penuh kasih Istriku bijaksana Makan sesuai apa yang kau akan terjadi Ini Christianus Kalau ngomong aja di gereja Cemplang-cemplung Suaminya di rumah Kalau gak ngomong yang positif Bisa jadi apa itu rumah Itu sebabnya saya sering tumpang tangan dia Istri yang baik Penuh kasih Sayang suami Sama istri saya juga tumpang tangan Suami yang setia Gak suka nyeleweng Hatinya terpaut sama istri dan anak-anak Gak suka marah-marah Penguasaan diri Baik hati Setia Maka terjadi Suami yang memperkataan Setia baik hati Penguasaan diri Royal sama istri Istri bisa haleluya Yang menarik Bapak Ibu Sebelum Yesus Memulai pelayanannya Setelah Umur 30 tahun Dia traveling jauh dari Nasaret Menuju ke Jericho Sebelum dia memulai pelayanannya Untuk menyerahkan diri di baptis Sama Yohanes seorang manusia Rendah hati sekali Tuhan mau dibaptis manusia dimana-mana Pendeta yang baptis jemaat Bukan jemaat baptis pendeta Tapi Yesus memberi diri Dengan rendah hati Untuk dibaptis Sama manusia yang berdosa Sedangkan dia tidak pernah bikin dosa Waktu dia keluar dari air yang menarik Selangit terbuka Ada suara pujian Dari surga Inilah Anak yang kukasih Kepadanya lah Aku berkenal Begitu Yesus mendengarkan pujian Dari Bapak di surga No wonder Dia melayani di muka bumi Dalam waktu 3 setengah tahun Sangat maksimal Sangat produktif Sangat efektif Eh Bapak Ibu 3 setengah tahun Bukan waktu yang cukup panjang Karena bagi kepala negara Butuh waktu 5 tahun Untuk membawa perubahan bagi negaranya Bagi kepala daerah Butuh waktu 5 tahun Untuk membawa perubahan bagi daerah Yesus cuma punya waktu 3 setengah tahun Tapi karena dia dipuji Oleh Bapak di surga Dia menjungkir balikan Membawa perubahan yang besar Bagi duniai Kalau engkau pengen lihat suamimu Berprestasi Istrimu berubah Anak-anakmu Makin baik dalam studi mereka Terjaga dalam pergaulan yang buruk Saya mau beritahu Hindari Eliminasi perkataan yang negatif Tapi lepaskan perkataan yang positif Ini sebuah prinsip Di dalam dunia kepemimpinan Kalau anda mau puji Puji di depan umum Tapi kalau anda mau menegur Negurlah pribadi Sekali lagi saya ulangi Kalau anda mau puji Pujilah sebesar-besarnya Di depan umum Tapi kalau anda Mau menegur Negurlah pribadi Jangan dibalik Menegur di depan umum Memuji secara private Membuat orang itu jadi Spoil Membuat orang itu jadi kecewa Ironis Kita ini lebih suka Memuji orang di luar rumah Daripada orang yang ada dalam rumah Gak ada salah Sudah suka memuji Bapak Jokowi Yang rendah hati Yang belusukan Yang dimana merakyat Tapi masalah begini Harusnya Kalau anda bisa puji Bapak Jokowi Anda juga bisa puji istri Atau suamimu Anakmu Atau orang tuamu Jangan sampai kita puji-puji orang di luar rumah Tapi kita maki-maki orang di dalam rumah Kalau anda bisa puji orang di luar rumah Kita juga bisa puji orang dalam rumah kita Itu sebabnya penting disini Untuk kita memperhatikan setiap tutur kata kita Karena tutur kata yang berkualitas membuktikan anda bisa menguasai diri Tapi tutur kata yang kotor membuktikan anda tidak bisa menguasai diri Amsal 4 dan 23 Karena dari hati terpancar kehidupan Dari dalam terpancar perkelataan Kalau anda tekan pasta gigi Yang keluar adalah odol Waktu anda tekan botol air yang keluar adalah air Waktu anda tekan kelapa yang keluar minyak kelapa Waktu anda tekan dirimu Yang keluar perkataan negatif atau positif Anda tidak akan pernah mengeluarkan perkataan positif Kalau anda tidak sering-sering merendung firman Balanya anda tidak sering-sering mendengar firman Banyak rendungkan fear. Yang mengerti katakan amin. Dua. Bagaimana membangun penguasaan diri. Kembangunan rasa cukup. Dan tidak cinta uang. 1 Timotis 6 ayat 6. Memang ibadah itu diserah rasa cukup. Perhatikan baiklah. Memberi keuntungan yang besar. Jadi ibadah yang memberi keuntungan yang besar. Bukan kita hafal lagu. Ibadah yang mendatangkan keuntungan besar. Bukan di dalam ibadah yang rame. Tapi ibadah yang mendatangkan keuntungan besar. Ketika anda bisa berkata cukup bagi dirimu. Dan limpah bagi orang lain. Makanya waktu anda bisa berkata cukup. Anda mulai bisa menyalurkan berkat. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa menyalurkan berkat. Bagi kerajaan Allah. Anda bisa menyalurkan berkat. Bagi orang yang sakit. Tapi karena anda gak bisa berkata cukup. Akhirnya anda habis. Begitu waktunya ada kebutuhan. Anda gak bisa salurkan. Saya senang sekali. Di dalam doa Bapak kami. Mengajarkan dalam Matius 6 ayat 11. Berikanlah kepada kami. Hari ini makanan yang secukupnya. Bahkan Rasul Paulus juga mengajarkan dalam 1 Timur 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Tapi orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Sekali lagi orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan yang menarik. Kalau anda bisa menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebih seorang pelawan. Orang yang menguasai diri melebih seorang yang berebut kota. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang. Karena kita bisa menguasai diri. Menang dalam keuangan. Menang dalam relationship. Menang dalam usaha. Menang dalam pergumulan. Karena anda bisa menguasai diri. Berarti kalau anda gak bisa menguasai. Anda gak akan pernah bisa berkemenangan. Jadi. Kata cukup disini. Dan mengingatkan kepada kita. Bukan cuma memperbesarin kamu. Bukan cuma kita mau cari proyek-proyek baru. Atau bukan cuma kita cari target-target tinggi. Karena income sebesar apapun. Kalau pengeluaranmu gak dibatasi. Kalau pengeluaranmu gak ditahan. Maka akan bocor juga. Sebagai contoh gambar depan ini. Gaji 2 juta. Baru terima gaji 2 juta. Pengen nyicil motor. Income naik baru 5 juta. Pengen nyicil avansi. Income naik lagi 30 juta. Baru gaji 30 juta. Pengen nyicil pajero. Income baru naik lagi. Baru gaji 50 juta. Pengen nyicil avansi. Lalu kapan kamu nabung. Kapan kamu memberi ingat sistem keuangan itu. Ingat prinsip 10, 20, 30, dan 40. 10 persen kembalikan apanya di bagian Tuhan. 20 persen kamu tabung. Kamu investasikan. Kamu simpen untuk masa depanmu. Seandainya terjadi paceklik. Seandainya terjadi keraparan. Seandainya terjadi krisis. Maka kamu bisa pakai dana cadangan. Untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa pandemi kemarin. Melihat begitu banyak orang Kristen panik. Karena mereka gak punya dana cadangan. Tapi anda bisa lihat. Pada waktu pandemi. Ada begitu banyak orang Kristen yang tenang. Yang enjoy. Kenapa? Karena dia punya simpenan. Dia punya tabungan. 30 persen. Untuk bayar. Semua tagihan dan ekspensi semua. 40 persen baru kamu nikmati. Sekali lagi 10 persen. Kembalikan apanya di bagian Tuhan. Memberkati yang lain. 20 persen. Tabung. Jangan diganggu. Karena firman Tuhan mengajarkan. Waktu kamu terima income. Yesus mengajarkan ini. Pisahkan mana benih dan mana roti. Roti adalah sesuatu yang kamu makan. Benih adalah sesuatu yang kamu tabung. Tapi kamu invest. Kenapa? Kalau kamu makan semua income-mu. Di akhir bulan atau di awal bulan. Habis. Kapan bisa jadi benih? Ketau lah. Waktu kamu disahkan income-mu. 5 juta atau 10 juta. 10 persen. Tabur buat orang lain. 20 persen. Kamu nabung. Sekitar 2 juta. 30 persen. Bayar tagihan-tagian. 40 persen. Nggak mau nikmati. Maka ketika datang. Paca klik. Kamu tenang. Relax. Ada empat kebodohan. Orang mengeluarkan uang yang pertama. Membeli barang-barang yang bikin orang lain invest. Tujuan Anda beli barang bukan untuk show off. Tujuan Anda beli barang untuk kebutuhan. Amat sangat disayangkan. Kalau Anda beli barang untuk pamer. Simpen dan nikmati bagi dirimu. Tidak ada salahnya sebetulnya Anda bisa naik bisnis kelas per kelas. Tidak usah dipajang, dipost. Menyebabkan Anda bisa dikejar-kejar sama orang yang tidak benar. Tidak usah posting Anda keluar rumah. Supaya orang tidak usah pantau. Tentang rumahmu yang ditinggal kosong. Taukah saudara sekarang-sekarang ini. Kalau saya memperkenalkan teman-teman. Untuk mendapatkan jodoh. Dia cuma kirim link IG-nya. Supaya dia bisa lihat profilnya. Sama hal para penjahat ini. Mereka akan pantau media sosialmu. Mereka akan lihat gerak-gerikmu. Makanya please be low profile. Nikmati buat dirimu sendiri. Bagus kau bisa beli tas. Bagus kau beli bisa beli. Inilah yang sebagainya. Tapi please jangan show off. Karena sekarang kita tinggal di negara. Yang banyak orang kehilangan pekerjaan. Bisa mengundang kecemburuan. Yang kedua kebodohan yang mengeluarkan uang. Membeli barang-barang yang. Membahayakan kesehatan. By things that harm your health. Kita beli barang harusnya untuk memberi kesehatan. Apalagi zaman pandemik. Penting sekali untuk kita filter. Beli vitamin. Beli makanan yang menolong kesehatan. Bukan membahayakan. Karena kesehatanmu makin baik. Atau makin parah. Anda lihat dari pola. Apa yang Anda keluarkan. Mungkin kebanyakan minum-minum. Mungkin kebanyakan ngerokok. Mungkin kebanyakan ngedrag. Atau mungkin kebanyakan makan martabak sendirian. Nggak bagi-bagi. Serta filosofi martabak. Ya itu dipotong-potong. Artinya dibagi-bagi. Jangan makan sendirian. Karena martabak itu gulanya berlimpah. Minyaknya berkelimpah. Memang enak. Tapi tujuannya dibagi-bagi. Agar Anda jangan mati sendirian. Mati rame-rame. Berikutnya kebanyakan mengeluarkan uang. Invest di tempat dimana Anda nggak kuasai. Kalau Anda invest ingat rungus huruf T. Boleh tanya kiri-kanan. Boleh belajar konsultasi kiri-kanan. Tapi mendalami. Mempelajari sendiri. Berdoa. Harus lebih dalam. Lebih banyak porsinya. Daripada tanya orang kiri-kanan. Tanya orang nggak ada habisnya. Nanti dia bisa bilang buruk. Nanti orang lain bisa bilang bagus. Apalagi setelah tanya orang. Yang jual. Pasti dia ngomongnya bagus-bagus. Karena Anda nggak menguasai. Akibatnya Anda sering ditipu. Anda sering rugi. Seringkali kita salahkan Tuhan. Kita salahkan teman kita. Dia penipu dengan sebagian. Padahal kita nggak mempelajari lebih dulu. Pelajari. Apakah ini uang dingin. Atau uang panas. Artinya uang yang nganggur. Atau uang memang. Sebagai perputaran. Kebutuhanmu. Kalau itu uang yang memang keputaran kebutuhanmu. Jangan dikeluarkan untuk investasi. Kamu sendiri aja tertati-tati. Mau dikeluarkan untuk investasi. Karena investasi. High risk, high return. Risiko tinggi memang keuntungan besar. Lalu kemudian. Setelah Anda. Lihat ternyata memang ini uang dingin. Uang yang nganggur. Lalu coba pereksa. Apakah kamu rela kehilangan uang ini? Kalau Anda nggak rela kehilangan 1M. Ya turunin. Investasi yang kamu rela kehilangan. Anda namanya investasi. Siap hilang. Kalau Anda nggak rela kehilangan 100 juta. Ya turunin. Kalau Anda nggak rela kehilangan 50 juta. Turunin lagi. Sampai. Kamu tuh rela kehilangan. Tandai rugi. Kamu nggak terluka. Kamu nggak kecewa. Berikutnya kebodohan dan mengeluarkan uang. Itu gambling. Judi. Nggak ada orang yang kaya karena judi. Semua orang bangkrut. Rumah tangga berantakan karena judi. Saya coba kasih saudara logika aja. Kalau Anda main judi dadu aja. Itu ada 6 sisi. Anda pilih nomor 5. Untuk bisa menang. Untuk bisa dapat nomor 5. Butuh 6 kali puteran. Baru 1 kali nomor 5 muncul. Berarti 12 kali puteran. 2 kali nomor 5 muncul. Berarti lebih banyak ruginya. 10 kali rugi. 2 kali menang. Kalau Anda tahu bahwa judi itu. Nggak pernah bikin kamu kaya. Bikin kamu miskin. Dan melarapkan terikat. Bangkrut. Lebih baik. Hindari. Kendalikan dirimu. Yang terakhir. Yang ketiga. Bagaimana untuk kita bisa menguasai diri. Stop. Free. And go. The other way. Stop. Free. And go. The other way. Setiap orang enggak ada yang kebal sama dos. Setiap orang punya titik lemah. Bahkan kaca pun punya titik lemah. Beberapa kali kalau saya traveling ke luar kota. Karena percikan batu yang kecil. Membuat kaca mobil saya pecah. Karena kena titik lemah. Besi punya titik lemah dengan panas. Karat punya titik lemah. Kayu punya titik lemah. Termasuk kita punya titik lemah. Kalau Anda tahu titik lemahmu. Jangan mendekat. Jangan cobain dirimu. Stop. Minta kekuatan Tuhan. Go. The other way. Menjauh. Adam. Manusia paling suci di dunia. Bisa jatuh dalam dosa. Simpson. Orang yang paling kuat di dunia. Bisa jatuh dalam dosa. Raja Solomon. Orang yang paling kaya di dunia. Bisa jatuh dalam dosa. Raja Solomon. Seorang yang paling bijaksana di dunia. Bisa jatuh dalam dosa. Daud. Seorang yang paling rohani. Di dalam akitab. Bisa jatuh dalam dosa. Kalau Daud. Raja Solomon. Adam. Lucifer. Malaikat disuka. Bisa jatuh dalam dosa. Tidak menutup kemungkinan. Kita juga bisa jatuh dalam dosa. Makanya. Penting belajar dari Yusuf. Ketika. Dia bekerja di rumah Potiphar. Dia mulai digoda. Oleh Tante Potiphar. Yang begitu seksi. Dan badannya sangat besar. Kemudian Yusuf berusaha menghindar. Dan kemudian ketika Yusuf sedang bersih-bersih. Ruang tamu. Lalu kemudian. Tante Pot. Sangking gemesnya di pitingnya Yusuf. Sampai susah bergerak. Dan susah nafas. Kenapa? Karena Tante lebih besar dari Ucup. Ucup sebagai seorang budak. Kerjanya. Pegang kain pel dan pegang tongkat. Sedangkan Tante Pot. Biasanya kerjanya. Pegang batu dan besi. Di tempat fitness gym. Jelas. Waktu Yusuf di piting. Yusuf harus bergerak. Tapi puji Tuhan waktu itu. Yusuf coba sikut Tante Potiphar. Lalu kemudian dia lari. Dia berhenti. Lohan dan pergi ke arah yang lain. Akhirnya Yusuf selamat. Dari pencobaan. Yesus lakukan yang sama. Ketika puasa di hari ke-40. Iblis sengaja datang. Kenapa Iblis gak datang di hari ke-25? Karena di hari ke-40. Yesus dalam titik paling lemah. Dia berkata. Rubah batu ini jadi roti. Dia punya kuasa untuk mengubah setiap batu jadi roti. Tapi sekali lagi dia berkata. Stop. Pray. Go the other way. Ada tertulis. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Mainkan dari setiap firman yang keluar dari murid Allah. Iblis menjengah. Saya rindu untuk setiap saudara. Yang sedang mengadali pecobaan dan tekanan. Stop. Jangan lanjutkan. Jangan teruskan. Pray minta kekuatan. Ayo kita berbalik. Berjalan yang benar. Ini yang menolong Anda. Untuk hidup dalam kemenangan. Jadi kita belajar hari ini. Untuk membangun penguasaan diri. Belajar mengendalikan perkataan. Kedua. Kembangkan rasa cukup dan tidak cinta uang. Tiga. Stop. Pray and go. The other way. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih firmanmu yang telah menginspirasi dan memberkati kami semua. Kami belajar. Dimana untuk membangun penguasaan diri. Membangun kekang. Membangun penahanan diri. Membangun self defense. Dengan belajar mengendalikan perkataan. Mari kuduskan. Sucikan perkataan kami. Mari biar firmanmu berdiam kuat di dalam hati kami. Sehingga apa saja yang keluar. Ketika mengalami tekanan. Ada perkataan firman. Tuhan tolong untuk kami jadi orang yang bisa merasa cukup. Dan tidak cinta uang. Karena kami belajar. Untuk bisa menyalurkan kebarungan lain. Membersihkan hati kami dan kekotoran. Dan ketika datang kegodaan. Ketika datang tekanan. Ketika datang perselisian dan komplit. Kami berkata. Stop. Pray. And go the other way. Ini akan menolong kami. Untuk tidak menghancurkan apa saja yang kami telah bangun. Memberkati setiap umatmu. Ya umatmu hidup. Di dalam penguasaan diri. Dalam kemenangan. Demi kemenangan. Demi nama Yesus Kristus. Kita semua sendiri berkati sama-sama katakan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa untuk direngenungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh berdampak dimanapun kita berada. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hai positive people. Perubahan dalam hidup biasanya membuat kita takut untuk menghadapinya. Namun keberanian iman kita memampukan kita melangkah untuk perubahan yang lebih baik demi masa depan kita. Agar kita mengingat hal tersebut. Yuk kita kenakan hoodie t-shirt. Faith over fear dari positive by YTP. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang ya. Jangan lupa juga untuk cek koleksi kaos batik terbaru dari batik tangan pengharapan ya. Seperti kita sama-sama ketahui, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center merchandise tangan pengharapan di 0813-1100-5568 by WhatsApp. Untuk pembelian via Shopee maupun Tokopedia, bisa dilakukan dengan kata kunci pencarian tangan pengharapan. Dan untuk teman-teman yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa langsung datang ke merchandise tangan pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3. Untuk kata pencarian di Google, Anda bisa menggunakan kata pencarian Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama kami di ibadah live streaming minggu tanggal 1 Oktober jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari terus bergabung bersama kami dalam ibadah-ibadah online kami, ibadah online Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, ibadah Saturday Service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, Begitu juga ibadah minggu setiap jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di Youtube Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Kabar baik, ada perubahan jam ibadah kami di tanggal 15 Oktober, ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia akan melakukan 5 ibadah. Ada penambahan jadwal ibadah menjadi 5 jam ibadah, yaitu di jam 8 pagi, di jam 10, jam 12, jam 3 sore, dan juga jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah live streaming akan berubah menjadi jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bukan lagi jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Perubahan jam ibadah kami ini dan penambahan jam ibadah kami ini akan dimulai tanggal 15 Oktober 2023. Bagi Anda yang berjiwa muda, Anda bisa mengikuti acara Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, secara online di Youtube Impact Community Indonesia, ataupun secara on-site di Mall of Indonesia, lantai pakiran P3 Kelapa Gading. Ibadah Impact Community Indonesia tidak hanya sekedar ibadah di hari Minggu, kami juga mempunyai ibadah kelompok sel yang kami beri nama dengan Impact Family. Impact Family kami adakan melaik lewat Zoom maupun secara on-site bagi mereka yang berlokasi di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi saudara-saudara yang ingin punya keluarga rohani, ingin bertumbuh bersama dalam iman, ingin punya keluarga yang saling mendoakan dan saling menopang serta saling menjaga, Anda bisa mendaftar di 0811-9777-745. 5. Akan diadakan baptisan air hari Jumat 27 Oktober jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang rindu dibaptis atau ada anggota keluarga yang ingin dibaptis, Anda bisa mendaftarkan diri melalui QR Code yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa men-scannya atau Anda juga bisa menghubungi kami di 0811-9777-745. 5. Telah dirilis single terbaru dari Ichi Worship, featuring Malon Bolung, Terbaik Bagiku. Rilis tanggal 27 September 2023, Anda bisa mendapatkannya di seluruh digital platform kesalangan Anda. Begitu juga dengan dua single album sebelumnya ya, Jawaban Hidupku featuring Michael Panjaitan dan Alasan Hidupku featuring Yeshua Abraham. Kiranya dapat memberikan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Good news bagi saudara-saudara sekalian yang tinggal di Bandung dan Semarang, Ichi Worship bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus, akan melayani on-site di Bandung pada hari Jumat tanggal 3 November, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di GBI Stairway from Heaven, Mekarwangi. Di Bandung dan pada hari Kamis 9 November 2023, jam 18.30, di GBT Alpha Omega, Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan kepada Impact Community Indonesia. Kami juga berterima kasih untuk taburan saudara-saudara sekalian kepada Yesan Tangan Pengharapan. Kami percaya taburan saudara-saudara tidak akan kembali dengan sia-sia, karena melalui taburan saudara, banyak orang diberkati. Melalui taburan saudara, kerajaan surga diberitakan, nama Tuhan semakin dikenal di seluruh bumi. Percaya bahwa setiap taburan itu akan menjadi berkat buat setiap orang yang merasakan betapa Tuhan itu sungguh nyata. Terima kasih untuk taburan saudara-saudara sekalian, teruslah menabur. Dan kami juga membawa saudara-saudara semua dalam doa, sehingga setiap taburan saudara-saudara adalah taburan yang betul-betul dari hati yang mau memberkati. Terima kasih, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiap-Mu Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap mereka yang sudah mau menabur Tuhan. Setiap taburan mereka, mereka percayakan Tuhan, karena mereka tahu taburan mereka itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi taburan mereka itu Tuhan akan memberkati begitu banyak orang, sehingga begitu banyak orang juga yang akan mengenal Engkau Tuhan. Dan mereka tahu setiap taburan mereka itu akan memperluas kerajaan-Mu Tuhan, sehingga namamu semakin dikenal, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak hari ini juga kami khusus berdoa, untuk mereka mungkin yang dalam keadaan sakit, Tuhan kami percaya otoritas kesembuhan ada pada dirimu Tuhan. Ada pada satu nama yang begitu indah nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya setiap sel-sel dalam tubuh kami, tidak terlewat dari pemerhatian-Mu Bapak. Oleh karena itu hari ini kami sepakat Tuhan. Jamalah setiap jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu akan menyembuhkan, jamahan-Mu akan memulihkan, baik mereka yang sakit lambung, sakit paru-paru Tuhan, mereka yang sakit ginjal, mereka yang stroke saat ini. Tuhan kami percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang saat ini dalam tekanan Tuhan, tekanan baik dalam tekanan finansial, Tuhan kau lihat apa yang sedang mereka usahakan. Jangan biarkan tekanan ini membuat mereka putus asa, tapi biarlah melalui tekanan ini, mereka terus menghadapi proses demi proses. Mereka terus berjuang Tuhan. Dan kau perhatikan setiap usaha mereka, sehingga kami percaya Tuhan lewat usaha mereka, berkat-berkat-Mu tercurah, dan mereka bisa membayar setiap hutang-hutang mereka. Bahkan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, berikan mereka hikmat untuk mengelolanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan, sedang ada dalam perselisihan dengan keluarga, sedang dalam keadaan pergumulan dengan hubungan, baik hubungan keluarga, hubungan persahabatan, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara kakak beradik. Tuhan, kau campur tangan Tuhan. Kau berikan kedamaian di hati mereka masing-masing. Biarlah setiap hati mau melepaskan pengampunan hari ini Tuhan. Pengampunan sehingga mereka juga boleh merasakan kasih mula-mula-Mu Tuhan. Biarlah kiranya melalui proses ini, mereka boleh melihat kasih-Mu nyata bagi setiap-setiap mereka Tuhan. Sehingga kasih itu dapat mereka perlihatkan, dapat mereka lepaskan, dan hubungan mereka kembali kembali pulih. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk mereka yang saat ini Tuhan, sedang dalam proses untuk punya keturunan, Tuhan lihat pergumulan mereka. Setiap proses yang mereka lalui Tuhan, baik secara alami, secara inseminasi, ataupun secara apapun itu Tuhan. Tuhan kau lihat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran dalam melalui proses itu. Bantu juga mereka Tuhan setiap alat medis, tenaga medis. Biarlah kiranya hikmat yang berasal daripadamu, boleh meliputi mereka semua. Sehingga mereka bisa memberikan proses yang baik, dan kerinduan mereka untuk punya keturunan, segera dikabulkan sesuai dengan waktumu saja Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk mereka, yang rindu untuk punya pasangan hidup. Tuhan, pertemukan mereka dengan jodoh yang sepadan, dan seiman. Biarlah melalui hubungan ini, mereka bukan saling menjauh dari engkau, mereka bukan lebih memperhatikan apa yang perlu dibina secara duniawi, tapi mereka juga boleh melibatkan engkau dalam setiap hubungan ini. Sehingga mereka boleh semakin dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan pada saat nanti mereka berumah tangga, orang dapat menyaksikan engkau di dalam kehidupan pasangan ini. Terima kasih Tuhan kami percaya, pasangan yang sepadan, sudah kau siapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia Tuhan. Kiranya roh kedamaian Tuhan, ada terus di bangsa Indonesia. Dimana hari-hari ini, kami menghadapi bulan-bulan, ataupun hari-hari pemilihan umum, dan kampanye. Jangan biarkan Tuhan, kampanye-kampanye hitam, melandai bangsa Indonesia, tapi biarlah roh perdamaian, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berikan kedamaian Tuhan, Tuhan tetap berikan roh pemersatu Bapak. Dan kami percaya, Indonesia terus ada dalam perkenanan Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI Polri, bahkan sampai kepada perangkat-perangkat desa. Berikan mereka hikmat Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka buat, bukanlah yang memberatkan masyarakat, tapi setiap keputusan yang mereka buat, justru membawa negara ini semakin maju, dan rakyatnya semakin adil, dan makmur. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Bapak umur panjang di tangan kanan, kesuksesan kesehatan, kau berikan kepada mereka, apa yang menjadi mimpi mereka, cita-cita mereka, Tuhan yang perhatikan, dan Tuhan yang memenuhinya. Terima kasih Bapak, sampai pada akhirnya Tuhan kami, dengan hati siap mau menerima berkat yang berasal daripadamu, mari kita angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, perkenanan Tuhan Yesus Kristus, menyertai kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, melebarkan kapasitasmu, mengangkat engkau, naik dan tidak turun, mulai dari hari ini, sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali, dan nama kita tertulus dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih, sudah bersama-sama dengan kami di Ibadah Online Saturday Service, sampai bertemu di Ibadah Online Saturday Service berikutnya, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan Raja ku menari, Sambil memujimu ku menari, Sambil memujimu ku menari, Sambil memujimu ku menari, Kau langsung ku menari, Sambil memujimu ku menari, Sekali lagi sama-sama, Tuhan, 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 Tuhan ku menari, Dihadapan Raja ku menari, Sambil memujimu ku menari, Sambil memujimu ku menari, Sambil memujimu ku menari, Serahkan haleluya Kami merayakan kemenanganmu Tuhan Setiap anak senang dengan dunia bermain Tentu demikian juga dengan anak-anak pedalaman Bermain menjadi satu hal yang menyenangkan Namun jika kita ingin lebih jauh menggambarkan anak-anak pedalaman Satu kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah kata mandiri Ya, mandiri Anak-anak di pedalaman terbiasa untuk mandiri sejak kecil Ketika ditinggal orang tua pergi bekerja di kebun Mereka dapat tinggal di rumah dengan mengerjakan sesuatunya sendiri Dari pekerjaan rumah maupun juga belajar Seperti kali ini kita dapat mengenal salah satu anak pedalaman dari FLC Windesi Iapen Utara yang bernama Sita Antari Usianya baru menginjak 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar Dengan tubuh kecilnya, Sita sudah mampu menunjukkan bahwa ia adalah anak yang mandiri Yang mana dalam kesehariannya, ia dapat melakukan pekerjaan rumah Seperti mencuci piring dan membersihkan rumah Hal ini diakui oleh orang tua Sita Mama Utri Matu yang merasa senang karena Sita sudah dapat menunjukkan kemandiriannya Tanpa melupakan bahwa di usianya saat ini Pendidikan menjadi hal yang penting bagi Sita Dengan demikian, kemandirian Sita juga ditunjukkan melalui Ia senang sekali belajar di rumah Tanpa disuruh terlebih dahulu, Sita sudah tergerak dengan sendirinya untuk belajar Di sekolah pun, Sita dari hari ke hari menunjukkan perkembangan baik Di mana Sita lebih mandiri dalam mengerjakan tugas Tidak memerlukan banyak arahan dan pendampingan Sita dapat mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas semuanya dengan baik Melihat Sita senang belajar di sekolah maupun di rumah Senang membaca buku, senang membantu orang tua dan juga tetap bisa bermain seperti anak pada umumnya Adalah satu yang membanggakan Seperti keyakinan kita bersama bahwa anak-anak pedalaman memang membanggakan dengan kehebatannya Kemampuan dan kemandiriannya Anak pedalaman, anak yang membanggakan Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman DFLC Windesi, Kepulauan Yapan, Papua Helping people live a better life Terima kasih Terima kasih Terima kasih